Terima kasih. Dan KPK menyatakan ada kewenangan koordinasi. Dalam kewenangan koordinasi itu, KPK dapat meminta laporan dari masif-masifasi apa yang dilakukan soal perjalanan. Dalam kewenangan supervisi, KPK bahkan bisa melakukan pengkaitian, penelahan. Kira-kira proses-proses yang menimbulkan potensi korupsi itu dimana saja. Bahkan kami kemudian bisa mengusulkan perbaikan-perbaikan. Dan kalau perlu memang memberitahukan hasilnya kepada DPR, DPRD, kepada Presiden, kepada kementerian-kementerian tertentu. Supaya kemudian diambil tindakan-tindakan bila usulan-usulan perbaikan itu tidak akan. Terus ketiga juga kami punya kewenangan satu lagi adalah monitoring. Nah monitoring ini khusus untuk pengelolaan sistem administrasi. Nah, semua kewenangan ini itu bisa dilakukan, KPK itu kan jumlah pegawainya sedikit. Tidak sampai 700 orang. Tapi kalau kami menyumbangkan satu-dua pegawai, terus bisa mendorong akselerasi proses di kementerian maupun di pemerintah daerah, itu mungkin outputnya, outcome-nya bisa lebih jauh, lebih tinggi lagi. Jadi, apa yang tadi dikemukakan adalah semacam signal kami memberikan. Bapak Gubernur, kami kalau memang diperlukan, kami akan mendesain sistem arsitektur SDM kita, yaitu menempatkan orang. Sekarang ini belum, Pak. Cuman dalam arsitektur SDM kita, itu kami sudah mendesain kemungkinan besar kami, Kak. Itu belajar dari teman-teman BPKP. Hampir di semua inspektorat di Indonesia ini, tidak ada jejaknya BPKP di situ. Harus ada jejaknya BPKP. Selalu ada. Nah, itu konsolidasi orang-orang baik itu dilakukan salah satunya dengan itu menyebarkan. Kalau ada virus-virus, itu virus-virus kebaikan. Bukan hanya virus-virus cinta, tapi virus kebaikan. Ini kan perlu didiskusikan. Nah, BPKP sudah MOU dengan KPK juga untuk itu. Makanya mungkin salah satu usulnya, mungkin kami nanti akan MOU dengan pemerintah daerah. Beberapa usulan-usulan yang sistemnya, programnya, modelnya sudah di KPK, akan kita delivery ke pemerintahan produksi DKI. Karena kami ingin juga melihat orang-orang baik seperti Pak Jokowi dan Pak Wakil Gubernur ini, Pak Cahaya pun namanya, juga orang-orang yang harus didukung dan didorong terus-menerus. Jadi ada sustainability kebaikan yang akan terus dikonsolidasikan. Nah, salah satu tugas dari kami di KPK dan juga BPK adalah itu, membangun sistem yang bisa meminimalisasi potensi-potensi korupsi yang menggunakan keunangan. Jadi ada beberapa program tadi, orang itu adalah salah satunya saja. Atau nanti orang teman-teman di DKI ini yang akan kita train gitu Pak ya, sehingga kemudian mereka akan bisa menjadi agensinya di dalam pemerintahan daerah ini sendiri. Jadi itu gagasan-gagasan yang siap dikerjakan, bukan berupa kami sudah menempatkan juga beberapa orang kami di beberapa kementerian untuk membantu proses itu, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Ada komisioner KPK kan yang sudah diirjen di Departemen Agama, irjen di Hikbud. Ini bukan untuk cari, hat-pensiun setelah jadi komisioner ya? Enggak. Lalu saya akan mengajar, saya mengajar di lembaga-universitasnya Pak Bagel Gubernur, Ankara Sakti, UI, dan beberapa tempat lain lagi. Saya akan bertanya-tanya semananya pekerjaan. Kira-kira itu. Dan ini merupakan tindak lanjut dari KOSUGA yang sudah dilakukan. Ini kan gue bisa sudah dan sudah kita Kai space diem ungu dan di BKP. Dan alhamdulillah BKP kan déjàm perpakilan di seluruh provinsi. ada di 33 provinsi nah itulah yang kita optimalkan jadi dengan KPK kita punya banyak orang disana, sehingga bersama dengan setiap gubernur dan wali kota yang ada di bukota provinsi dan beberapa kabupaten yang ada disana sehingga kita melihat disana, jadi nanti GKI dimulai dari sekarang nanti kita teruskan ke gubernur yang lain dan bukota yang lain, jadi oleh kantu tadi yang kebaikan-kebaikan itu harus kita tuarkan betul sehingga upaya pencegahan itu bisa tutup sistem dengan baik, itu yang kita lakukan kita apakah akan masuk ke lewat ini Pak peridah layanan satu atap yang sering dibahas? ya, jadi kan kemarin Pak Gubernur juga akan ada badan layanan satu atap, nanti kita akan melihat, karena itu bagian dari satu quick win untuk pelayanan publik karena masyarakat akan melihat kalau melakukan izin IMB misalnya, izin itu harus kita lihat juga, di Jogja kita kemarin kita lihat dari provinsi dan kota Jogja bahkan sudah ada dinas khusus layanan publik, dan cepat sekali nah ini quick win win ini harus kita akselerasi supaya masyarakat juga tahu bahwa, kemudian sudah ada reformasi publikasi dan lainnya juga itu sudah benar kita lakukan juga Pak, kalau yang alokasi untuk SKPD tadi yang empat kedinasan itu empat mana saja? ada beberapa lah, yang kita lihat waktu itu kita lihat adanya dinas BU dan pendidikan, atau kita extend lagi ke yang lain, supaya betul-betul alokasi yang gantung, seperti yang sudah di dalam Pak Gubernur tadi, dengan sudah diposter di masing-masing ketamatan dan kelurahan kita akan ikuti terus nah nanti dalam APB, di perubahannya seperti apa perubahannya? kita ikuti, karena itu merupakan seperti Pak Bambang Dari kan merupakan uang yang beda yang paling besar dimasukin dinas itu, nah itu harus kita lihat karena itu potensi fraud kemungkinan ada di sana salah satunya, karena itu kita harus lihat karena itu titik-titik rawan yang harus kita lihat apa yang pencegahan yang penting di situ sistem apa namanya transparansi yang dibangun PMJDKI dengan mendeliberasi informasi di tiket kelurahan itu luar biasa satu-satunya negara di dunia yang juga melakukan seperti ini yang sepengetahuan saya adalah Brazil sampai di sana itu misalnya SPJ-nya itu orang tahu kemana saja jadi ketiba ada apa yang disebut dengan illicit enrichment kekayaan penyelenggara-negara yang meningkat dia harus bisa menjelaskan dari mana peningkatannya ini hanya untuk eksekutif atau sudah ngomongin selain itu dia juga? kalau namanya pemerintah itu kalau pemerintah-pemerintah DKI kalau pemerintahan itu ada DPRD-nya tapi kan saya belum berani ngomong seperti itu kan gak boleh klaim-klaim juga DPRD-nya kan belum sini tapi untuk di tingkat DPR memang kami sudah diminta ya oleh pimpinan DPR KPMG sudah diminta pimpinan DPR dan badan kehormatannya jadi kami sekarang sedang studi mengenai bisnis proses kewenangan parlemen dan itu sudah sebagian sudah selesai mudah-mudah nanti kami akan bisa sajikan kepada pimpinan DPR cukup Pak ini dulu aja Pak Pak ini dulu aja Pak sudah itu TKD untuk perokok ya pokoknya yang gak produktif diproduktifkan yang sudah produktif ditingkatkan itu aja saya keras secara secara apa secara pemerintah yang bagus semua akan diproduktifkan ya Pak misalnya kayak tadi saya sudah sampaikan di dalam kamar tadi di dalam ruang tadi apa mengenai badan pelayanan perizinan terpadu terus badan pengadaan barang dan jasa nanti ada sistem integritas yang dipunyai KPK yang ingin kita kerjasamakan sehingga dapat orangnya yang terbaik punya integritas gak nanti mendampingi sistemnya ada di KPK jangan sampai nepotis pun ini tadi tawannya ke sini langsung disamakan saya udah tawarin gimana nih saya mau menunggu janju saya karena saya ingin saya mencanggu terima kasih sehingga gak berarti tindak tegas kita akan bunci di sana yang dia masalahkan restoran hotel kadang-kadang juga mesti ada seperti itu dia kelompokkan ke sebelah tapi terutama yang di tempat umum kami kooperasi dulu yang di kendaraan-kendaraan umum malah kita tambah ke tempat yang tersimpulkan kalau untuk kantor bagaimana pak? kan sepertinya itu kantor pelurahan kantor pelurahan, kantor pelurahan itu susah pak? kita lagi desak mereka pasang CCTV segala macam itu terus juga pelurur camatnya kan kita pelurur camat yang baru kan belum dilantik sangsi apa pak? potong TKD potong TKD terus kalau bisa untuk rumah dinas bagaimana pak? oh rumah dinas tergantung Makanya tadi kan kita surveikan, kalau di daerah kan rumah dinas dekat supaya koordinasi gampang. Tapi kalau di Jakarta kan sudah teknologi kan. Nah kita lagi pikirkan, kalau rumah dinas dihapus, dapat ditambahkan ke TKD lagi kepada si Luracamat, di tanggung jawab, supaya jadi dia bisa cicil rumah sendiri. Apakah karena ada bantuan enggak? Apakah karena ada bantuan untuk menyecil gitu enggak? Enggak. Apa hal untuk dua hal lagi Pak? Yang empat hal itu penghapusan? Penghapusan apa? Hak PNS. Saya merokok, selain rumah dinas, ada dua lagi, saya lupa. Yang Bapak usulkan untuk perbaikan teknologinya. Bukan, bukan hapus. Bukan hapus. Rumah keberangkatan, keberangkatan dinas? Ya itu harus dibatasi, kita kontrol semua. Jadi enggak akan ada jasa konsultan sekarang? Ya jasa konsultan kita banyak buang sekarang. Kenapa Pak? Hemat biaya. Lebih jauh lebih baik. Makasih Pak. Tak berada di hitung? Ya itu. Ya itu. Terima kasih.